Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu Kembali lagi di Musicom Man, dimana kita akan menonton music video di Youtube Dan kita akan membahas, kita akan analisis, kita akan berada musik dan vokalnya Semua penilaian disini berdasarkan pengalaman saya sebagai pelatihan vokal dan pemusik So, dapat dipertanggungjawabkan Masalah setuju, setuju Sakarpmu Oke, di Musicom kali ini ada request dari banyak orang Dan saya baru lihat ya, padahal sudah request sejak 3 minggu yang lalu Sorry Lalu saya mau request lagu yang belum di-react Lagunya Dramatic Exfiltration Dari HoloID Gen 1 Semoga dilihat, walaupun Anu, apanya Anu Oke, ini original song terbarunya, Area 15 ya HoloLive generasi pertama Ada Muna, Risu, dan Yofi ya Oke, langsung selesai kita tonton Dramatic Exfiltration I don't know what that means By HoloLive Indonesia First Generation Oh, audionya ada 2 Ya, nanti mari kita coba switch-switch ya Jadi kita mulai dulu dari indonesianya Bukalah mata dan bangunkan diri Tiada waktu untuk bermimpi Dunia akan menjadi seksif Menyambut bangkitnya kami Apa ini? Soundtrack Shadow Moon Oh, langsung Nyambung ke minor Mayor Setelah intro-nya di minor Yang terpenggemar Warna nice Gusu Di dalam dada Seakan tangkat lagi Semua memori Sebelum menjadi Aga yang terdindak diri Dalam kabirin Yang tiada akhir Kemana pun ku pergi Hanya senja hari Oke Lanjut dulu deh Semua kayak Soundtrack-soundtrack Anime Magical Girl gitu ya Sailor Moon Oke Oke Kesan yang saya tangkap Di setengah lagu pertama ini Pertama Muna Disini dia all out Dia pakai suara yang Biasa dia pakai nyanyi Dan dia terdengar enjoy disini Dengan cara nyanyinya yang Juga pas dengan nuansa lagunya Risu terasa sedikit kaku Di awal-awal Di bagian verse Karena dia berusaha Untuk mempertahankan Karakter Risu-nya Yang perang Sehingga agak Ada sedikit Ketidakleluasaan Ketika menyanyikan ini Mungkin kalau suaranya Jadi Ayunda Lebih leluasa Tapi disini konteksnya Dia ingin membawakannya Sebagai Risu Nah disitu ada Satu batasan Yang bikin dia Di awal Terasa agak Agak kurang Kurang puas aja Nyanyinya Tapi It's okay Good Iofi di lagu ini Sudah berusaha dengan baik Dia Menyanyi dengan Standarnya terpenuhi Walaupun masih ada Kakunya sedikit-sedikit Tapi tidak terdengar Sangat kaku Sehingga kita bisa Enjoy lagunya Dan disini Secara penampatan Iofi Agak tertolong Sama suaranya Risu Tadi Kita akan sempat bahas Kalau suaranya Risu Agak sedikit kaku Nyanyikannya Iofi Ketika Nyanyi setelah Risu Itu jadi Tidak kedengeran Sangat kaku Mungkin beda ceritanya Kalau Iofi Ditempatkan setelah Mona Mona disini Nyanyinya Sangat luwes Kemudian Tiba-tiba Berubah Suaranya Iofi Ganti suaranya Iofi Yang lebih kaku Mungkin akan kontras Keliatannya Tapi karena Iofi Ditempatkan Setelahnya Risu Dia disitu Suaranya Tidak jadi Kedengeran sangat kaku Karena Risu Sendiri juga Terdengar sedikit kaku Nah oke Saya ingin Dengerin Versi Jepangnya Baik untuk bagian Refnya terutama Karena Berasa anime Sailor Moon ini Oke Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Oke Daripada terdengar seperti lagu anime Lebih kedengeran kayak Ini Lagu cover gitu ya Mungkin karena bahasa Jepangnya Yang kurang pasih Mungkin ya Ya saya gak tahu Pilihan kata yang tepat apa gitu Tapi Terasa Kurang otentik Jepangnya gitu Jadi Lebih kedengeran kayak lagu cover Ketimbang lagu anime gitu Oke kita balikin ke Indonesia aja deh Mungkin Lagu ini lebih enak didengarin Indonesianya Oke Lanjut Ah iya Agak tajam juga dia Ini Nyanyikan adanya Atau mungkin Hasil tuningnya Kalian Lajam Semuanya Terpisikan Beda dengan Muna yang Ya saya bilang Gayanya Lebih luas Ayunda Luar Berbeda dengan Ketika dia Membawakan Suara Risu ya Disini Lebih luas Apaan jodanya Masa lalu yang masih Ini juga Menghantui diri Rantai-rantai Menahan diri ini Meskipun lanjut Mencari Asal-usal Kejadian diri Yang tak akan Terganti 51 51 Misteri Yang tak dapat Terpecahi Seperti bangunnya diri Yang main ini Oke, stop dulu Oke, saya mau switch lagi ke versi Jepangnya Saya ingin lihat anak-anak ini kalau nyanyi di bahasa Jepangnya Apakah seluas ini? Dari awal dulu ya, dari IOV nyanyi Iya, IOV terdengar seperti anak-anak World Life GP nyanyi ya Ya, bahasa Jepangnya juga Kayaknya sepatah itu kalau anak-anak GP Saya kurang ingat Tapi ada beberapa yang caranya mirip seperti ini World Life GP, saya lupa Oke, lanjut, jamunan Oke, Muna gaya nyanyinya Indonesia banget Ya, walaupun dia nyanyi dalam bahasa Jepang Tapi dia nyanyinya tetap sama seperti ketika Membawakan lirik bahasa Indonesia Yang mana gaya nyanyinya penyanyi Indonesia banget Oke, kita lanjut ke risu Oke, cara nyanyinya sama seperti ketika dia Nyanyikan bahasa Indonesia ya Tapi kalau dari statistik sebenarnya Tidak terlalu penyanyi Indonesia banget Tidak sehas Muna ketika nyanyikan itu tadi Sebentar, saya ingin lihat ketika nyanyikan Pake suara risu tadi gimana Ya, saya tetap kagum dengan Ayen dari sini ya Walaupun dia menyanyikan dengan dua karakter suara yang berbeda Tapi sama-sama bisa dipakai nyanyi Dan surprisingly, saya lebih suka dia nyanyikan Bahasa Jepangnya ini Pake suaranya risu Lebih kelihatan suara-suara Jepang gitu ya Ketimbang waktu nyanyi pake lirik bahasa Indonesia lagi Oke, kita lanjut Kita coba dengerin chorus-nya yang versi Jepang ya Ya, gak terdengar kan kayak anime song Lebih kayak cover song Terdengar kan scriptures selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati rantai-rantai yang membebani hati takkan lagi menghalangi diri terlindungi menanti sorotan matahari selamat menikmati adek yang tak terjelajahi saatnya datang untuk lewat di garis tepi dan selamat menikmati oke ya overall this is a nice song saya bisa bayangkan lagu ini dibawakan di event-event lomba nyanyi secara teknis lagu ini sebenarnya tidak terlalu sulit dinyanyikan jadi tidak ada teknik-teknik yang sangat rumit jadi level-level mungkin yang teman-teman yang baru belajar nyanyi pun bisa menyanyikannya dengan cukup baik walaupun ada effort minimal yang harus dipenuhi untuk bisa menampilkan lagu ini dengan persona yang maksimal untuk mereka bertiga Risu, Muna, dan Yovi disini saya rasa effortnya sudah cukup bagus ya pertama Yovi Yovi disini tidak terlalu menonjol sebenarnya tapi ya saya bisa melihat dia effortnya cukup bagus untuk mengimbangi dua temannya yang dari awal memang sudah cukup jago terus untuk Muna disini saya lihat juga sudah bagus ya disini dia terdengar seperti sudah menjiwai banget gitu loh jadi dari gaya nyanyinya saja dia terdengar sudah ini lagunya gue banget gitu sehingga dia nyanyinya sudah luas kelihatan kok dari cara nyanyinya dan lain-lain gitu kelihatan kalau dia suka lagu ini dan menjiwai banget lagu ini gitu tapi secara pribadi saya mengapresiasi keberadaan Risu disini dia disini seolah berperan sebagai balancer gitu ya penyeimbang, perekat, atau apapun lah itu namanya kenapa seperti itu? karena disini dua temannya Yovi dan Muna ini punya penampilan yang bisa dibilang berseberangan gitu yang Muna nya luas sekali, menjiwai sekali sementara Yovi ya terdengar kaku tapi dia sudah berusaha ya tapi ya you know what I mean ya jadi dua penampilan yang cukup kontras gitu nah keberadaan Risu disini seolah menghilangkan kontras itu ya tetap kerasa perbedaan antara Muna dan Yovi tapi di lagu ini seolah kayak Yovi ngeblend aja gitu sama suaranya Muna gitu karena ada Risu nya disini ya tapi apapun itu, this is a good song, a good music ya dan good lirik juga ya saya suka lirik bahasa Indonesia nya kalau bahasa Jepang nya ya hasil translate lah ya gitu but this is a good song, I like it oke mungkin itu yang bisa kita bahas di music komen kali ini terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat buat teman-teman kalau ada yang merequest silahkan drop linknya di kolom komentar atau bisa join di server discord setiri suara linknya di deskripsi bisa juga request di traktir linknya juga di deskripsi jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini jangan lupa share kalau dirasa video ini bermanfaat jangan lupa subscribe channel studi suara nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya sampai ketemu lagi di music komen berikutnya tetap di channel studi suara kenali suaramu, kenali dirimu selamat menikmati 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 selamat menikmati